ternyata ini beberapa keuntungan kita ketika kita menabung di aplikasi new plus ya dan disini bisa kalian lihat teman teman untuk aplikasi new plus ini ketika kita nabung ataupun deposit di aplikasi ini tentu kita mendapatkan keuntungan bunga yang dimana suku bunga yang tinggi ya nah jadi di video kali ini teman teman saya akan membahas beberapa keuntungan ketika kita menabung di aplikasi new plus nah jadi terlebih dahulu buat kalian teman teman perlu kalian ketahui juga apa itu new know atau apa itu tabungan new know nah karena disini kita menabung di tabungan new know oke teman teman langsung saja untuk new know itu adalah produk tabungan fleksibel dari BNC yang terdaftar dan diawasi oleh OCK dan bisa kita menabung di new know tanpa minimum setoran bebas biaya admin mudah tarik simpan kapan saja nah kemudian teman teman untuk menabung di aplikasi new know ini kita bisa menabung tanpa besaran nominal artinya bebas ya tanpa minimal maksudnya teman teman bebas kita memilih berapa saja ya jumlah yang kita simpan atau kita tabung di new know nah pertanyaannya berapa ya berapa jumlah hadiah atau berapa jumlah pendapatan ketika kita menabung misalkan 1 juta 10 juta atau 10 juta ke atas lah ya teman teman ya nah jadi untuk menghitung suku bunganya teman teman itu tergantung pada nominal yang kita tabung dan tergantung pada waktu yang akan kita tarik teman teman seperti itu dan keuntungan di tabungan ini teman teman atau menabung ini disini bisa kita tarik kapan saja kita mau ya berbeda dengan deposito contoh saya sudah deposit disini teman teman disini kalau deposito itu wajib dengan target jangka waktu yang kita pilih misalkan disini saya pilih yang 7 hari ya maka di tanggal 17 nanti baru saya bisa tarik yang 200 ribu rupiah karena memang saya memilih 7 hari teman teman ya untuk deposito ya sedangkan kalau menabung kalau menabungin teman teman kalau misalkan kita tabung 100 ribu hari ini ya mungkin besok ataupun nantimun kalau kita mau narik kembali itu bisa ya artinya bebas bisa kita tarik kapan saja dan bisa kita simpan kapan saja juga kalau untuk tabungan tentu sudah tahu kita perbedaan tabungan dengan deposito ya oke nah keuntungan contohnya kita menabung 1 juta atau 10 juta ya kita hitung berapa sih keuntungan kalau kita menabung 10 juta ya teman teman ya jadi silahkan diperhatikan saya akan berbagi ilmu teman teman untuk kalian ya supaya kita paham juga teman teman berapa keuntungan kita ketika kita menabung ya seperti itu ya nah oke teman teman coba kita hitung keuntungan kita ketika kita menabung di nominal yang 10 juta dulu teman teman ya kita hitung 10 juta ya gitu ya nah jadi kalau tabungan kita 10 juta kita top up atau kita tabung hari ini kita hitung perharinya berapa ya kita dapat bunga nah dan suku bunga yang dikasih teman teman setiap kita menabung itu itu kita dapat 6% ya oke kita kali sehari ya kita kali sehari dan kemudian kita kalikan dengan suku bunganya teman teman 6% kemudian kita sama dengankan berikutnya teman teman kita bagikan dengan jatuh tenor yang 365 ini rumus untuk menghitung suku bunga ya teman teman ya seperti itu nah jadi disini kita mendapatkan 1.643 rupiah perhari ya contohnya kita ambil jangka atau kita tabung lah uang kita dalam jangka panjang ya tentu saja kita hitung 1.643 rupiah ya kalau misalkan kita mau menabung selama 14 hari ataupun sebulan atau 30 hari misalkan ya itu contohnya ya teman teman ya kita kalikan dengan 30 hari artinya kita mendapatkan 49.000 rupiah jadi hampir 50.000 ya teman teman ya jadi disinilah keuntungan kita teman teman ketika kita menabung di 10 juta rupiah ya jadi cara hitungannya teman teman seperti ini tadi ya contoh saya hitung keuntungan ketika kita menabung 1 juta ya oke 1 juta teman teman dan kemudian kita kalikan dengan perharinya berapa ya atau kita kali dengan satu hari ya itu perhari satu hari ya kemudian kita kalikan dengan suku bunga yang 6% nah berikutnya teman teman kita sama dengankan kemudian disini kita bagikan 365 ya artinya kita mendapatkan 164 rupiah contoh kita juga 164 rupiah kita misalkan baru menarik selama 30 hari ya nah jadi yang kita dapat adalah 4.920 rupiah jadi selama 30 hari uang dengan 1 juta kita mendapat 4.920 rupiah nah itulah keuntungan kita ketika kita menabung di aplikasi Neoplus dan berikutnya teman teman keuntungan yang lain di aplikasi Neoplus ini menabung itu adalah disini untuk Neoplus ini ini risikonya kecil teman teman dan untuk bunga yang kita dapat itu kita dikasih dalam setiap harinya ya contoh bisa kalian lihat disini teman teman dan suku bunga yang saya dapat di aplikasi ini atau di Neoplus ini kebetulan tidak bagusnya teman teman disini ada histori pendapatan suku bunga yang saya dapatkan artinya setiap hari kita mendapat suku bunganya dan langsung dihitung ya teman teman ya dan digabung langsung dengan saldo kita seperti itu nah berikutnya kalau misalkan juga kalian dapat saldo seperti ini hadiah dari hadiah dari ajakan teman itu sebenarnya yang dimana kita mendapatkan keuntungan yang besar ya ketika kita mengajak pengguna baru dan disitu pasti kita akan dihitung juga bunganya teman teman nah jaringannya tidak bagus suku bunga yang saldo kita punya teman teman dari sini ketika kita sudah memindahkan dari sini itu setiap harinya juga kita dihitung bunganya ya niuno tabungan niuno sama rekening niuno ini teman teman sama ya sebenarnya ya sama jadi cuman saja berbeda tempat penyimpanannya seperti itu teman teman ya oke seperti itu teman teman ini tabungan niuno disini nanti kalau misalkan kita nabung disini pasti akan masuk teman teman sedangkan kalau niuno disini juga teman teman ya tempatnya ya sama itu teman teman oke kira kira seperti itu teman teman keuntungan menabung di aplikasi new plus dimana pada bank bnc kita menabung di niuno jadi bunga perharinya kita dapat perhari dan suku bunga kita dapat yaitu 6% di saat kita melakukan atau membuka tabungan seperti itu nah kira kira bagi teman teman penjelasan seputar keuntungan untuk menabung di aplikasi new plus semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya ya 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 Terima kasih.